Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada pertemuan sebelumnya Saya pernah mempelajari representasi data Dengan komputer Khususnya prosesor itu mengolah data-data Berupa tes, studio, gambar, maupun suara Menurut prosesnya Kita akan mempelajari mengenai kontrol unit Kontrol unit ini merupakan bagian dari prosesor Yang beruntung untuk mengontrol kerja di dalam prosesor Jadi silakan dicumat, dipahami Dan silakan ditanyakan jika ada yang belum dapat dipahami Kontrol unit ini merupakan bagian Salah satu bagian dari CPU Yang tugasnya memberikan arahan Atau mengontrol, mengendalikan operasi yang dilakukan oleh CPU Output dari kontrol unit ini akan mengatur aktivitas Bagian lainnya dari perangkat CPU Jadi nanti ada input yang masuk Profesor Diarahkan ke prosesor Konsol unit inilah yang memberi arahan Mengendalikan, mengontrol instruksi tersebut Diolah oleh prosesor Kemudian outputnya atau keluarannya ini Akan menjadi proses kembali Untuk mengatur aktivitas pada bagian komponen lainnya Jadi output work CPU ini Akan mengatur bagian dari perangkat lainnya Kemudian ada pun bagian-bagian dari kontrol unit ini Yang pertama yaitu register akumulator Ini berfungsi untuk atau tugasnya Menghubungkan hasil operasi sebelumnya Yang ada pada alu atau aritmati klinik unit Dan juga digunakan sebagai register Masukkan ke penjualan Jadi register akumulator ini Untuknya dia menyimpan operasi Yang ada pada alu Jadi dia mengakumulasikan atau Menghubung operasi penjualan Yang terjadi pada alu Jadi register ini Register akumulator lah Yang menampung hasil operasi pada alu Gimana kita mengetahui bahwa Alu ini berfungsi untuk Melaksanakan tugas perhitungan aritmetika dan logika Jadi perhitungan itu Hasil operasinya itu disimpan di register akumulator Kemudian ada yang disebut dengan Program culture atau CC ini Merupakan bagian yang berisi alamat lokasi memori Di mana nanti instruksi berikutnya harus diambil Jadi nanti misalkan ada instruksi yang masuk ke dalam Profesor Nah kemudian Karena sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Dasar dari komputer itu adalah Menghitung Jadi semua proses yang dilakukan oleh komputer Adalah operasi perhitungannya Dasar-dasar pengurahan, pengurangan, logika Jadi semua operasi tersebut masuk ke dalam Prosesor Kemudian operasinya itu Ditampung di register Kemudian Ditampung di register Alu ini bertugas untuk Melakukan operasi aritmetika dan logika Nah kemudian Hasil atau Input Dari data itu Disimpan di alamat memori Jadi Nah program counter inilah Yang menunjukkan atau yang berisi alamat lokasi memori Di mana instruksi berikutnya harus diambil Jadi Alamat-alamat memori itu Disimpan oleh program counter Jadi jika ada instruksi selanjutnya Yang dilakukan oleh komputer Program counter inilah yang menunjukkan Alamat memori Ini di mana instruksi tersebut harus diambil Misalnya Ketika kita menekan huruf Z Atau memasukkan teks Di keyboard Kemudian Data-datanya itu Atau hasil operasi Aritmetikanya Itu Disimpan di register Operasi aritmetikanya Dilakukan oleh alu Kemudian Ketika Komputer mencari data Atau ya alamat lokasi dari misalnya Huruf yang kita tekan itu Itu dicari di program counter Di mana alamat dari huruf yang kita tekan itu Akan dicari di alamat Memorinya Yang dicari di alamat memori itu Kode binar dari instruksi yang Akan dilakukan oleh komputer Kemudian Bagian IR ini Atau instruction register Berfungsi untuk Menyimpan instruksi yang baru saja diambil Dari memori Untuk dilakukan pengkodean Atau penerjemahan instruksi Jadi Jika ada instruksi Yang baru saja diambil dari memori Tadi Itu disimpan Terlebih dahulu di IR ini Atau instruction register Jadi seperti itu ya alurnya Jika ada instruksi yang masuk Datanya itu disimpan Diregister Operasi ini Aritmetikanya disimpan Atau dilakukan oleh alurnya Untuk Jika ada instruksi yang akan dilakukan Itu Instruksinya diambil dari memori Dan disimpan sementara oleh instruction register Kemudian untuk alamat lokasinya Gimana data itu harus diambil Itu adalah Titus dari atau ditunjukkan oleh program counter Seperti itu ya Ditunjukkan oleh program counter Itu bagian-bagian dari CTA Dari control unit Ada pun Titus dari control unit Yang pertama yaitu Mengatur dan Mengberikan Alat-alat untuk output Kemudian Mengambil instruksi dari Memori utama Jadi tadi ya Contohnya bisa ada Instruksi yang kita masukkan Misalnya menunjukkan text Itu instruksinya Data-datanya diambil di Memori utama Ini dikontrol oleh Control unit Kemudian Mengambil data dari Memori utama Jika diperlukan oleh Prosesor Kemudian Memiring instruksi ke Alu Bila ada perlindungan aritmatika Dan logika Serta mengawasi Sinerja CPU Kemudian Menyimpan hasil prosesnya Itu ke Memori utama Kemudian Ada pun Jenis-jenis Control unit Jadi ada Jenisnya Control unit ini Dalam Proses Dalam Memproses Sesi yang Kedalam Profesor Yang pertama Disebut dengan Single cycle Control unit Jadi Single cycle CPU ini Prosesnya Dalam satu Clock cycle Dalam satu Putaran Atau dalam Satu Inuit Atau Ketukan Dalam Memproses Data Itu Setiap Instruksi Terjadi pada Satu Cycle Cycle ini Satuannya Prosesor Dalam Mengolah Instruksi Jadi Dalam Satu Cycle Misalnya Satu ini Dalam Satu Siklus Itu Terjadi Page Decode Dan Execute Serta Store Jadi Dalam satu Siklus Control unit Ini Terjadi Pengambilan Data Kodean Data Dieksekusi Dan Disimpan Dalam Proses Satu Siklusnya Itu Yang Terjadi Pada Single cycle Control unit Sedangkan Pada Multi cycle Control unit Itu Control unit Dari Deep Offcode Ini Memberitahukan Operasi Apa saja Yang Selanjutnya Akan Dijalankan CPU Jadi Bukan Dalam Satu Dalam Satu Instruksi Ini Terjadi Banyak Cycle Atau Multi cycle Di Pada Proses Multi cycle Control unit Ini Jadi Berbeda Dengan Contral Yang Single cycle Yang Multi cycle Ini Lebih Banyak Meliliki Fungsi Terjadi Banyak Cycle Atau Siklus Dalam Satu Detik Nya Jadi Dalam Satu Siklus Dalam Satu Duit Ketukkan Atau Ya Pada Satu Proses Data Itu Hanya Terjadi Satu Siklus Pada Siklus Siklus Sedangkan Pada Multi cycle Itu Terjadi Banyak Cycle Atau Banyak Fungsi Yang Terjadi Dalam Satu Siklus 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 Kemudian Ini Masukan Dan Keluaran Kontrol Unit Jadi Clock Atau Pewaktu Itu Merupakan Cara Kontrol Menjaga Waktunya Sekali Kita Ada Duit Gantung Kalau Sensor Satuannya Atau Duit Disebut Clock Jadi Kontrol Unit Ini Menyebabkan Sebuah Operasi Clock Jadi Ada Operasi Yang Terjadi Pada Saat Siklus Clock Ini Terjadi Dan Satu Clock Itu Berarti Terjadi Proses Operasi Pro Di Dalam Kemudian Itu Dibentuk Di Setiap Lusa Waktu Atau Clock Klus Lusa Ini Dikenal Sebagai Waktu Siklus Profesor Jadi Ada Satuannya Kemudian Register Instruksi Ini Merupakan Off-code Instruksi Yang Dijunakan Untuk Menentukan Operasi Mikromana Yang Akan Dilakukan Selama Hukus Terus Sedangkan Slack Ini Merupakan Yang Menentukan Bagian Yang Menentukan Status Profesor Dan Hasil Operasi Alu Kemudian Signal Control Ini Untuk Untuk Mengontrol Bus Jadi Bagian Bus Kontrol Sistem Yang Memberikan Sinyal Ke Unit Kontrol Seperti Adanya Sinyal Influksi Dan Acknowledgement Jadi Ini Merupakan Masukkan Masukkan Input Dari Yang Masuk Kedalam Kontrol Unit Yaitu Ada Clock Atau Waktu Atau Jenit Profesor Dalam Satu Siklus Memproses Siklus Kemudian Ada Flag Ini Merupakan Yang Mengunjukkan Status Dari Prosesor Dan Menunjukkan Hasil Operasi Dari Alu Kemudian Keluaran Atau Output Dari Control Unit Ini Merupakan Saya Itu Ada Single Control Dari Bus Sistem Itu Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Tadi Bahwa Keluaran Dari Control Unit Itu Merupakan Adalah Pengaturan Bagi Komponen Komputer Lainnya Ya Baik itu Memory Untuk Misalnya Mencari Alamat Dari Data Yang Akan Ditampilkan Seperti Jadi Output Dari Control Unit Merupakan Signal Control Sistem Dimana Data-data Itu Akan Dialirkan Menuju Komponen Selanjutnya Jadi Outputnya Yaitu Signal Control Untuk Menontrol Bus Dimana Kita Mengetahui Bahwa Bus Itu Merupakan Jalur-jalur Data Dan Jalur-jalur Alamat Jadi Setelah Data Diproses Prosesor Ini Control Unitnya Yang Mengatur Sistem Bus Baik Itu Jalur Datanya Jalur Alamat Data Apa Yang Dibutuhkan Di Alamat Mana Data Itu Diambil Ataupun Disimpan Jadi Ini Cara Kerjanya Control Unit Lalu Akan Dikerja Setelah Mendapat Perintah Dari Control Unit Yang Terletak Pada Prosesor Kemudian Control Unit Ini Akan Memberi Perintah Sesuai Komando Yang Tertulis Pada Register Jika Isi Register Memberikan Perintah Untuk Menakutkan Penjumlahan Maka Program Counter Tadi Yang Berisi Alamat Memory Itu Akan Menyuruh Alu Untuk Menakutkan Proses Penjumlahan Nah Hasil Penjumlahan Ini Tentu Selama Berproses Itu Membutuhkan Alamat Memory Nah Program Counter Itu Yang Menunjukkan Atau Berisi Alamat Memory Kemudian Selain Perintah Register Juga Berisikan Operan Operan Setelah Itu Hasil Dari Setelah Proses Alu Selesai Hasil Yang Terbentuk Merupakan Sebuah Register Yang Berisi Hasil Atau Suatu Perintah Berikutnya Jadi Isi Register Ini Setelah Diproses Oleh Alu Isi Register Kemudian Berisi Hasil Atau Perintah Yang Selanjutnya Yang Dikerjakan Kemudian Selain Register Alu Juga Mengeluarkan Status Flag Tadi Dari Bagian Adari Input Control Unit Yang Berisi Untuk Memberitahu Prosesor Tentang Kondisi Prosesor Apakah Prosesor Mengalami Overslow Atau Tidak Pada Saat Memproses Data Kemudian Seperti yang Tadi Output Dari Control Unit Itu Adalah Sinyal Kontrol Yang Sinyal Kontrol Bas Dimana Sinyal Itu Berisi Data Ataupun Alamat Yang Menuju Ke Perangkat Komponen Lainnya Untuk Melaksanakan Tugas Tugas Hasil Pemprosesan Dari Prosesor Itu Ya Mengenai Control Unit Bagian Bagian Masukan Dan Keluarannya Tugas Tugas Dan Cara Control Unit Mengolah Data Semoga Adik-adik Dapat Memahami Penjelasan Tadi Adik-adik Dapat Menyairkan Pertanyaan Terima kasih Selamat Belajar Terakhiri Selamat 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 Terima kasih.